Halo sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara mencangkok jeruk nipis ini. Ini sahabat, depan saya sudah terlihat jeruk nipis, ini peretes jumbo. Bibit ini berasal dari bibit cangkokan. Inilah bibit jeruk nipis ini, untuk memperbanyaknya saya akan mencangkoknya dengan mudah sekali. Hal pertama yang kita lakukan dalam pencangkokan ialah Pertama-tama yang kita lakukan ialah kita akan mengerat di mana tempat ini kita cangkok. Sahabat, setelah kulitnya kita kupas, Jangan lupa kita mengikis kambiumnya. Kita kikis kambiumnya menggunakan kunting saja. Kemudian sahabatku, Setelah kita melakukan pencangkokan, Kita melakukan pengikisan kambium, Maka kita berikan sedikit perangsang akar. Agar akarnya nanti saya tumbuh lebih banyak dan lebih cepat. Perangsang yang saya gunakan ialah rotmus. Teman-teman bebas menggunakan perangsang apa saja silahkan. Saya menggunakan rotmus ini berbentuk cair ya sahabat. Cara menggunakannya kita kuas saja. Kita kuas sedikit. Setelah kita kuas, kita diamkan sekitar lima menit, Sampai rotmus ini benar-benar meresap ke dalam batang jeruk ikis ini. Untuk kita cangkok ini medianya. Media cangkok ini adalah sabut kelapa ataupun kokopit. Inilah media cangkok yang kita gunakan untuk mencangkok. Media ini sangat bagus sekali. Karena dia dapat menyimpan air. Sabut kelapa ini bagus untuk menyimpan air. Namun airnya yang kita basahi tadi sini hanya sedikit saja. Jangan terlalu beceh. Kemudian ini kita akan menggunting ya sahabat. Karena saya ketinggalan pisau, maka saya menggunakan gunting saja untuk membelahnya. Ini kita belah. Nah. Di sini pas tengah, Nah. 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 Sahabat. setelah kita berita di rotmus setelah lima menit. Sekarang kita cangkok. Caranya gampang sekali sahabat. Kita hanya membalutnya begini sahabat. Nah. Kita perakitan plastiknya. Kita perakitan plastiknya. Kita cari. Lepas di tengah. Ya. Begini saja sahabat. Nah. Kita putar begini. Sampai dia di tengah. Kemudian. Kemudian. Kita ikat. Detail. внимapa. Terima kasih. NachaiLR. Tempor. Melalui. Terima kasih telah menonton! Pada pake никто ketiga ini. Tidak ketka k 2004-20024 seolah mat kalian Ayo kita ikat lagi di bagian bawahnya sampai benar-benar kencang Terakhir kita ikat bagian atasnya sahabatmu Kita ikat sekuat-kuatnya sahabat Kita rapikan, kita gunting Simple sekali sahabat Sahabatku itulah informasi Yang dapat saya bagikan kepada teman-teman Bagaimana kita cara memperbanyak jeruk nipis ini Dengan cara mencangkuk Walaupun kita tidak mempunyai jeruk nipis Boleh kita mencangkuk punya keluarga ataupun punya teman kita Ataupun kerabat Ataupun sahabat Demikianlah Semoga video singkat ini ada manfaatnya Untuk teman-temanku yang baik dan budiman Akhir kata saya ucapkan Salam Pertanian